Di umur 13 tahun, udah jadi Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Anak-anak Forma Anak Balikpapan, menang 50 lomba nasional dan internasional, dan menang 30 lomba berbasis video di berbagai kementerian. Banyak yang tanya, kok bisa? Gimana caranya? Pastinya atur jadwal belajar, konsisten, dan belajar bareng ruang guru. Halo, nama saya Arkana. Saya bisa juga dipanggil Arka, dan umur saya adalah 13 tahun. Saya lahir dan tinggal di Balikpapan. Kegiatan sehari-hari Arka adalah, Arka biasanya mengikuti lomba, setelah itu Arka mengikuti les, bisa juga kegiatan organisasi. Setelah itu, Arka juga membuat konten untuk media sosial dan yang pastinya belajar. Cara kami membantu mengatur waktu Arka dengan mengarahkan mana yang skala prioritas maupun tidak prioritas, mana yang urgent dan tidak urgent, dan kebetulan saya dengan papahnya berbagi tugas. Kalau saya lebih ke bidang akademik, sedangkan papahnya lebih ke bidang yang akademik, seperti kemampuan public speaking, edit video, dan lain sebagainya. Waktu awal pandemi, ayahnya Arkana merekomendasi ruang guru kepada Arka. Dan dari situ, awal mula Arkana menggunakan aplikasi ruang guru. Nah, di ruang guru ada fitur jadwal belajar. Kita dapat menyusun mata pelajaran sesuai kemauan kita setiap harinya. Dan ada fitur reminder juga, jadi enggak lupa untuk belajar. Nah, fitur favorit Arka adalah ruang guru adventure. Kita bisa naik level dengan XP. Cara menyaiki XP adalah biasanya menonton video atau mengejarkan bang soal. Nah, di ruang guru adventure juga ada fitur teman belajar. Teman belajarnya Arka adalah modo. Nah, kalau enggak mau sakit, kita harus login dan nonton video setiap harinya. Nah, untuk pelajar SD, kita bisa belajar bersama Davalulu. Pokoknya keren. Kita seperti menonton kartun. Kita bisa mengalahkan musuh dengan mengejarkan soal. Nah, fitur selanjutnya ada Adapto. Fitur ini sangat seru, Kak. Jadi, di tengah video kita akan dikasih kuis. Dan di kuis itu kita bisa pilih A, B, atau enggak C. Oke, ketika kita jawab yang benar, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetapi, kalau kita memilih jawaban yang salah, kita akan dikasih tahu mana jawaban yang benar dan penjelasannya. Kita sebagai orang tua tidak khawatir dalam memantau perkembangan belajar anak. Nah, kebetulan nih, papahnya Arka bertugas di luar negeri. Jadi, tidak khawatir dengan perkembangan belajar Arka karena bisa memantau lewat laporan belajar. Di sana, orang tua bisa melihat video apa saja yang sudah ditonton, bang soal apa saja yang sudah dikerjakan, dan juga terdapat nilai di dalamnya. Arka senang banget belajar dengan ruang guru. Karena di ruang guru, Arka bisa paham duluan. Nah, di ruang guru, Arka bisa mengakses materi pelajaran sehari sebelum di sekolah. Karena itu, Arka bisa melakukan kegiatan dan tidak takut untuk ketinggalan materi. Arka pada saat ini menjadi Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Naka-anak Formanak Balikpapan pada tahun 2021 hingga 2023. Arka juga menjadi warga Balikpapan berprestasi Bidang Pendidikan pada tahun 2021. Selanjutnya, Arka menjadi Peraih Medali Bidang Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris pada tingkat internasional. Arka menjuarai lebih dari 30 video edukasi di berbagai kementerian. Dan Arka menjadi Key Opinion Leader, Narasumber Webinar, dan juga Crowdfunding Initiator. Pesan Arka buat teman-teman adalah semangat selalu. Kerja kelas yang kita lakukan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Nah, teman-teman sekarang tahu, kalau belajar bersama ruang guru akan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi gak ada alasan untuk males-malesan ya. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.